Bapak di surga, terima kasih Tuhan terus mengingatkan kami berapa Engkau mengasihi kami yang tidak pantas untuk dikasihi. Siapakah kami yang Tuhan? Sehingga Engkau mengorbankan anakmu yang tunggal supaya kami yang dahulu adalah musuh-musuhmu kami bisa menjadi anak-anakmu. Terima kasih untuk kasih yang besar. Kami bersyukur sekali Tuhan. Kami terus memusuhi Engkau dan lari dari Engkau. Tapi Engkau tidak pernah lelah mengejar kami dan menanggungkan kami. Apa jadinya kami seandainya Engkau berhenti mengasihi kami? Apa jadinya kami seandainya Engkau menyerah dan tidak lagi mengejar kami? Terima kasih. Ini kami sekarang berdiri di hadapanmu menyerangkan hidup kami ke dalam tanganmu dibentuk sesuai dengan kehendakmu. Kami sungguh berdoa, kiranya Engkau berbicara, berkenan berbicara kepada kami melalui firmanmu. Arahkanlah hidup kami ya Tuhan supaya hidup kami benar-benar menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk semuanya ini di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amen. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ini untuk kali yang kedua saya ada di tempat ini dan saya bersyukur bisa Tuhan beri kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah beberapa di antara sejarah sudah kenal saya yang engkau satu yang dulu pernah ikut saya acara juga. Nah beberapa mungkin tidak kenal saya. nama saya adalah Yaakob Trihandoko. Jadi banyak orang tanya kalau foto kenapa selalu modelnya begini. Karena ini salam Trihandoko. Ini paling aman kalau gini kan gak enak. Kalau ini kan nanti salah milih. Jadi lebih baik begini. Supaya kita bisa lebih netral ya. Jadi nanti saya sarankan kalau seorang mulai foto-foto mulai begini ya. Supaya saya ikut berkenal juga. Nah saya Yaakob Trihandoko kalau dari nama saya kita bisa langsung tahu saya anak yang ke... bisa nebak kan? Biasanya langsung jawabannya tiga ya. Ternyata bukan. Saya anak ke enam. Jadi saya anak yang paling bungsu. Tapi memang nama saya ada trinya. Karena papa saya punya tiga anak. Dan tiga anak laki-laki, tiga anak perempuan. Yang diberi nomor antrian itu cuma anak yang laki. Jadi semua anak lakinya itu ada urutannya. Yang perempuan gak ada urutannya. Budaya Tionghoa. Anak perempuan gak dianggap penting gitu katanya. Jadi ya itu papa saya ya. Bukan saya ya. Itu papa saya yang bilang. Jadi saya anak ke enam. Laki-laki ketiga. Gaginya pertama. Coba kita ulangi anak ke berapa? Ke enam terus laki-laki ketiga ya. Itu inti kotba saya. Kita tutup dalam doa ya. Oke. Saya menjadi gembala sidang. Pelayanan saya semua penuh dengan singkatan. Gereja saya itu REC. R-E-C. Reform Exodus Community. Lalu saya juga mendirikan sekolah teologi awam. Yang saya kasih nama STA. Sekolah Teologi Awam Reform. Mulai tahun ini akan ada kelas online. Jadi ini non-gelar. Sertifikat. Tapi materinya materi S1. Mulai pertengahan tahun ini bisa diikuti secara online. Saya juga memiliki pelayanan bersama dengan Pak Bejoli dan Bapak Samuel Sugiyanto. Mungkin sebagian kenal. Saya mendirikan Grace Salon Ministry. Yang disingkat Grammy. Nah di bawah Grammy itu ada Kapologetika Indonesia. Yang disingkat API. Jadi pelayanan saya gampang ya. REC gitu. Kemudian Star, Grammy, API. Nama saya juga bisa disingkat. Yaakob Trihandoko singkatannya YTH. Keren ya. YTH. Jadi hidup saya penuh dengan singkatan. Tapi saya berharap hidup saya tidak terlalu singkat. Saya senang dengan singkatan nama saya. Karena di Surabaya itu ada Bamba Tuhan. Namanya itu singkatannya itu JHS. Namanya dia itu kalau disingkat JHS. Dan gerejanya dia adalah Yakin Hidup Sukses. Yakin Hidup Sukses. Jadi saya beritahu jemaat saya. Walaupun dia mungkin jadi orang yang paling sukses. Tapi yang paling terhormat tetap saya. YTH. Yang terhormat. Nah salah satu gereja saya di Surabaya. Pusatnya itu ada di Ngindan. Yang pernah ke Surabaya dan tahu Ngindan. Tahu gak gereja yang gede itu ada atapnya yang hijau itu loh ya. Atapnya yang hijau gede itu. Nah itu bukan gereja saya. Itu sebelah saya. Jadi itu kalau mau cari gereja saya itu susah. Gereja saya kecil soalnya. Jadi kalau mau cari gereja saya. Harus ketemu gereja yang besar tadi itu. Itu di gang 1. Gereja saya itu di gang 2. Makanya harus cari gereja itu. Baru cari gereja saya. Itu kalau orang-orang pergi ke gereja saya. Naik Grab, naik Ojek apa segala macem gitu. Mesti ditaruhnya itu mesti. Kalau nanti Uber, naik Grab. Ditaruhnya di gereja yang gede itu terus gitu. Karena gereja saya sulit dicarinya. Jadi dibandingkan dengan gereja yang sebelah. Secara lokasi dekat. Tapi secara nasib jauh. Yang satu gede. Yang satu kecil gitu kan ya. Tapi gak apa-apa. Itu sesuai dengan verman Tuhan. Jalan yang lebar menuju maut. Jalan yang jauh. Menuju hidup. Pagi tadi saya sudah berkutbah. Dari kisah di Getsemani. Yesus ditangkap. Dan Judas mencium Yesus sebagai tanda. Itu adalah ciuman maut. Pengkhianatan terhadap Yesus. Nah hari ini saya akan berkutbah dengan tema yang sama. Tapi dengan teks yang berbeda. Kalau tadi kita lihat dari Injil Matius 26. Nah kebaktian yang kedua. Kita akan melihat dari Yohanes pasal 18. Coba kita lihat Yohanes pasal 18. Mari membuka kita-kita Yohanes pasal yang ke-18. Kita akan membaca dari ayat yang pertama. Sampai ayat yang ke-11. Yang pertama sampai yang ke-11. Kita baca bergantian. Saya akan memulai lebih dahulu. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu. Keluarlah ia dari situ bersama dengan murid-muridnya. Dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman. Dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus. Tahu juga tempat itu. Karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ. Dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga baik Allah. Yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang parisi. Lengkap dengan lentera, sulu, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang ada menikah dirinya. Maju ke depan dan berkata kepada mereka. Siapakah yang kamu cari? Jawab mereka Yesus dari Nasaret. Katanya kepada mereka. Amulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ. Bersama-sama dengan dia. Ketika ia berkata kepada mereka. Akulah dia. Mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula. Siapakah yang kamu cari? Kata mereka Yesus dari Nasaret. Jawab Yesus telah dikatakan kepadamu. Akulah dia. Jika aku yang kamu cari. Biarkanlah mereka ini pergi. Demikian landaknya supaya kenallah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang kau serahkan kepadaku. Tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Lalu semua Petrus yang membawa pedang. Memutus pedang itu. Menetakkannya kepada Imba Imba Besar. Dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malthus. Kata Yesus kepada Petrus. Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus meminum cawan. Yang diberikan Bapak kepadaku. Amen. Dalam kisah ini kita tahu Yesus berada di Gecemani. Lalu Yesus ditangkap oleh imam-imam kepala. Dengan prajurit Romani yang dia bawa. Dan juga tentara-tentara polisi-polisi di Bayi Talat. Ceritanya kurang lebih begitu. Injil Matius Marcus Lukas mencatat kurang lebihnya seragam. Injil Yohanes mencatatnya sangat berbeda. Nah sebelum saya akan menerangkan inti khutbah saya. Saya ingin kita tahu beberapa hal terlebih dahulu tentang cerita ini. Supaya kita nanti tidak bingung ketika membahas inti khutbah. Nah mari kita coba kita pikirkan. Kira-kira peranan Judas di dalam kisah di Yohanes Masal 18. Peranan Judas apa? Kan kita tahu bersama Judas itu dibayar kan ya. 30 keming pera kan. Peranan Judas di Yohanes 18 apa? Saya kasih jawaban untuk yang di Matius 26. Yang tadi pagi tidak datang. Saya sudah jelaskan. Di dalam Matius 26. Judas itu peranannya begini. Taman Getsemane itu gelap. Dia perlu memberi kode. Orangnya siapa yang perlu ditangkap. Karena pasukan ini tidak mengenal Yesus. Pasukan-pasukan ini bukan orang yang mengikuti Yesus kemana-mana. Jadi mereka tidak terlalu hafal wajahnya Yesus. Dan itu gelap. Sehingga perlu orang lain yang kenal Yesus. Untuk memberikan tanda. Maka Judas mencium Yesus sebagai tanda. Tapi di dalam Yohanes 18. Saudara tidak menemukan Judas mencium Yesus. Benar ya. Sekarang pertanyaan saya. Peranan Judas apa di dalam Yohanes 18? Terima kasih jawabannya. Saya setuju sekali ya. Kira-kira apa peranan Judas? Peranan Judas itu begini. Judas itu memberitahukan tempat yang paling aman. Yang bisa menangkap Yesus tanpa menimbulkan huru hara. Intinya itu adalah Judas itu memberikan informasi. Yesus itu bisa ditangkapnya di mana. Sehingga tidak menimbulkan huru hara. Karena Yesus ini pengikutnya banyak. Dan itu diberitahukan di pasal 18 tadi. Ada perkataannya begini. Yesus pergi ke satu tempat. Dan ada keterangannya apa? Ayat 2. Judas yang mengkhianati Yesus. Yesus tahu juga tempat itu. Jadi poinnya kalau menurut Yohanes 18. Yudas itu dibayar bukan untuk menunjukkan yang Yesus itu yang mana. Bukan. Yudas itu dibayar untuk menunjukkan Yesus itu adanya di mana. Supaya mereka bisa menangkap Yesus tanpa menimbulkan huru hara. Nah nanti pulang rumah aja ya. Pulang rumah nanti baca. Sejak pasal yang ke-11 Yesus membangkitkan Masarus. Lalu pasal yang ke-12. 11 dan 12. Orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuh Yesus. Tapi Yesus itu menghilang. Bersembunyi. Dituliskan di situ. Yesus bersembunyi sejak mau dibunuh di pasal 11 dan di pasal 12. Dan menariknya apa? Di pasal 13 sampai pasal 17. Yesus tidak pernah muncul di depan publik. Nanti pulang rumah baca ya. Pasal 13 sampai pasal 17. Yesus cuma bicara dengan murid-muridnya saja. Tidak pernah tampil di depan publik. Jadi Yesus benar-benar bersembunyi. Lalu bagaimana mereka bisa menangkap Yesus? Lalu dicatah. Mereka itu membayar Yudas. Untuk memberitahukan tempatnya yang mana. Bukan Yesusnya yang mana. Paham ya maksudnya. Tempatnya yang mana. Yang bisa ditangkap tanpa menimbulkan huru hara. Karena di pasal 11. Pada saat mereka melihat Yesus diikuti banyak orang. Mereka itu mulai mati. Wah ini jangan-jangan nanti menimbulkan huru hara. Nanti penguasa romawi bisa datang. Dan merampas baik suci kita. Dan merampas otomomik kita nanti. Jadi kita harus menangkap Yesus secara sembunyi-sembunyi. Nah Yesus tahu. Wah ini kok aku mau ditangkap secara sembunyi-sembunyi. Makanya Yesus sembunyi. Supaya mereka itu bisa menangkap. Kan mau menangkapnya sembunyi-sembunyi. Nah kalau Yesus gak sembunyi. Gak bisa nangkap. Bingung ya. Mereka mau menangkap Yesus sembunyi-sembunyi. Nah Yesus itu memang bersembunyi gitu loh. Jadi ini semacam permainan peta umpan. Tahu pertanyaan peta umpan ya. Hide and seek. Kalau bahasa Inggrisnya itu keren ya. Hide and seek. Ada yang bersembunyi. Ada yang mencari. Kalau bahasa Indonesia itu gak enak. Mainannya itu namanya peta umpan. Apa artinya peta umpan? Kenapa dikasih nama peta umpan? Karena biasanya orang bersembunyi itu cuma di tempat yang kecil-kecil satu peta. Nanti kalau ketemu orang yang umpan-umpan. Yang ketemu itu yang umpan-umpan. Kalau gak ketemu yang umpan-umpan adalah yang cari. Ini saya kadang-kadang sendiri. Jangan percaya ya. Oke. Intinya begini nih. Mengapa mereka butuh Judas? Judas diberi 30 teping perang untuk apa? Memberitahu tempat yang sepi untuk menangkap Yesus. Oke paham ini? Nah sekarang pertanyaan berikutnya begini. Mengapa untuk menangkap Yesus perlu orang sedemikian banyak? Ini satu pasukan 6.000 orang loh. Belum ditambah tentara-tentara dari bayi talan dan sebagainya. Jadi ini semacam kayak orang demo gitu. Banyak gitu. Mengelilingi Taman Gacemani semua. Memenuhi Taman Gacemani. Mengapa untuk menangkap Yesus perlu sebanyak ini? Karena Injil Yohanes berkali-kali mencatat. Mereka mau menangkap Yesus tapi tidak bisa. Waktunya belum tiba. Mau menangkap Yesus tidak bisa. Waktunya belum tiba. Itu muncul berkali-kali di dalam Injil Yohanes. Jadi mereka merasa gini. Kita ini sudah mencoba menangkap dan bisa-bisa terus. Makanya kali ini tidak boleh gagal. Jadi seluruh pasukan itu sumber daya manusia yang dikerahkan semua. mengepung Taman Gacemani supaya Yesus tidak lagi menghilang. Nanti pulang rumah baca Injil Yohanes ya pelan-pelan ya. Nanti saudara akan tahu maksud saya. Jadi Yesus itu beberapa kali mau ditangkap gak bisa-bisa terus. Yesus tiba-tiba menghilang. Terus mau ditangkap waktunya belum tiba. Jadi mereka itu gergetan gitu loh. Ini menangkap satu orang gak bisa terus ya. Kali ini mereka kirimkan orang jumlahnya gede sekali gitu. Mereka kirimkan orang dengan jumlah yang besar. Supaya mereka bisa menangkap Yesus. Itu menurut Alkitab. Tapi kalau menurut kitab-kitab Injil non-kanonik. Yang bukan firman Tuhan. Yang ditulis sabat keempat, sabat kelima. Katanya mereka itu perlu mengerahkan pasukan yang besar. Gara-gara apa sih? Gara-gara Yesus itu sering berubah-ubah. Jadi kadang tinggi, kadang pendek. Kadang putih, kadang hitam. Kadang beri wakan, kadang enggak gitu loh. Jadi karena Yesus itu sebetulnya sering berubah-ubah rupanya. Maka mereka enggak mau risiko bayar mudas untuk kasih tahu. Ya Yesus yang mana. Kemudian kerakan banyak orang untuk mengepung. Supaya tidak ada satupun yang bisa larus. Nah kurang lebih, itu yang saya mau sampaikan di awal. Dan ada satu lagi yang saya mau sampaikan di awal. Baru kita nanti masuk kutbah saya. Jadi ini belum kutbah ya. Habis ini kita berdua dan berdua akan jika ada di mulai. Nah ini saya menjelaskan dulu. Supaya saudara mengerti. Menurut saudara, menurut saudara. Cerita di Yohanes 18. Bertabrakan enggak? Dengan Matius 26. Di Matius 26, Judas datang kemudian mencium Yesus sebagai tanda. Ini nih orangnya nih, tangkap aja. Nah kalau Yohanes 18, Yesus tanya. Kamu cari siapa? Yesus orang Nasaret. Aku lah dia. Kontradiksi atau enggak? Terima kasih. Tenang banget ya. Saya mau atas sini ya. Luar biasa halim-halim ya. Halim-halim. Kontradiksi atau enggak? Beberapa orang menganggap. Mulai ini kontradiksi nih Alkitabnya. Yang satu bilang Judas mencium. Yang satunya. Yesus ngaku sendiri. Jadi sebetulnya yang benar yang mana? Nah saudara perlu ketahui. Pengertian kontradiksi itu apa? Kontradiksi itu bukan perbedaan. Tapi pertentangan. A dengan nom A-nya itu bertabrakan. Bukan cuma beda. Saya kasih contoh supaya saudara bisa paham ya. Jadi pada waktu terjadi kecelakaan misalnya. Kecelakaan gitu. Lalu empat orang lihat kecelakaannya. Terus masih kasih dikasih kertas untuk menuliskan kesaksiannya. Terus yang satu menulis. Waduh. Kasian ya. Yang kecelakaan tadi. Yang satu ganteng. Yang satu cantik. Dua-duanya mati. Kasian. Padahal nyari orang kayaknya dan cantik di dunia ini susah banget gitu kan. Ini satetan pertama. Terus satetan kedua gini. Aduh sayang banget ya. Mobilnya baru loh itu. Padahal itu mercy yang terbaru. Nuasnya aduh sayang nurung sah luar biasa gitu. Yang satu ngasih keterangan gini. Sayang ya. Orang itu padahal baru lulus. S2. Makna kumlog. Kok kecelakaan terus mati. Yang keempat. Nulis. Waduh. Peraturannya sudah jelas loh. Merah. Kenapa dia menerobos. Coba saya tanya ya. Laporannya sama atau beda? Beda-beda loh ya. Tapi ini kontradiksi atau tidak? Tidak. Kontradiksi itu kalau begini. Orangnya ini pakai mobil warna merah. Dan satunya warna putih. Tabrahan. Terus yang satu bilang. Oh enggak. Mobilnya itu warna hijau dan warna kuning gitu kan. Karena kalau ini sudah merah. Enggak mungkin bisa kuning kan. Tapi kalau cuma beda. Itu bukan kontradiksi. Jadi banyak orang itu tidak bisa membedakan perbedaan. Dengan pertentangan. Nah kalau ditanya apakah bagian ini kontradiksi. Saya jawab tidak. Loh tapi kan Judasnya tidak mencium Yesus. Ya memang. Tapi kan Johannes tidak mencatat begini. Judas berdiri saja di situ. Dan tidak mencium Yesus. Kalau ada keterangannya. Judas yang mengkhianati Yesus itu kan ya. Berdiri di tempat itu. Dan tidak mencium Yesus. Maka alkitabnya salah. Karena Matis 26 bilang Judas mencium Yesus. Tapi coba perhatikan baik-baik. Johannes itu cuma bilang begini. Di ayat 5b. Judas yang mengkhianati dia. Berdiri juga di situ. Bersama-sama mereka. Tidak mencium Yesus. Tidak mencium Yesus. Nah kalau dia catatannya gitu. Tabrakan sama Matis 26. Atau kalau Johannes mengatakan begini. Judas berdiri saja di situ. Kemudian ada keterangannya. Judas menunggu di luar Getsemani. Nah ini kan pasti kontradiksi. Jadi ini sebetulnya tidak kontradiksi. Nah bagaimana kita menjelaskan ceritanya ini. Peristiwanya duluan mana? Judas mencium atau Yesus ini? Menurut saudara duluan yang mana? Manapun yang lebih dulu. Tidak ada masalah. Kalau seandainya nih. Yesus yang tanya. Siapa yang kamu cari? Itu situasinya kayak begini loh. Mereka semua akan ributkan datang. Popo-popo-popo-popo kan? Tidak mungkin begini loh. Tenang. Pelan-pelan. Terus Yesusnya ditangat. Tidak mungkin sih ya. Ini orang ribuan datang ditangkatan loh. Mesti kedengaran semua. Dan itu mesti riung. Riuranda. Jadi orang yang begitu datang. Yesus taat. Siapa yang kamu cari? Yesus seluruh yang karet. Lalu Yesus jawab. Aku lah dia catat semua gitu. Lalu Judas datang. Untuk memenuhi Yesus. Sehingga mereka semakin yakin. Yang ngomong tadi itu yang ini Sebab dalam suasana yang kisro begitu Orang itu kalau ngomong Susah dilihat Siapa yang ngomong Kalau saudara tidak percaya Ini saya kasih nasehat Kalau saudara di Indonesia Lalu dicopet di tempat keramean Jangan sekali-kali saudara teriak copet Begitu saudara bilang copet gitu Nanti yang copet itu kan sama teman-temannya Nanti mereka teriak lebih kencang Copet, coba saudara dipukuli Maksud saudara dipukuli Orang lain kan gak tau siapa Copet ya kan Lalu saudara dipukuli rame-rame Sudah dicopet, saudara dipukuli Ngerti gak sih? Ini penting loh Untuk saudara itu penting Karena negara kita itu kan terkenal Percopetannya Itu karena itu pernah diadakan riset kan Itu ada robot pendeteksi kemalingan Itu dibuat cagib banget Terus dicoba DJ man kan Wah Eropa kan seringkali DJ man Roma kan terjadi Wah penampokan, perampasan gitu kan Jadi taruh satu jam Dia itu bisa menangkap sekian ratus orang Kamera robotnya ini Wah bisa batalkan penjamretan Ratusan Terus ditaruh di London Taruh satu jam gitu Dia kerja Seratus upaya penjamretan Berhasil Untuk digagalkan robot ini Lalu dicoba Di Jakarta Di Tanah Abang Begitu ditaruh pul Gak sampai satu jam Lima menit Robotnya hilang Bayangkan ini rame nih suasananya ya Ini rame datang Gitu Lalu Yesus tanya Siapa yang kamu cari Mereka tanya Yesus orang yang terat Yesus orang yang terat Gitu kan Terus Yesus bilang Aku lah dia Juhatuh semua Nah Judas selalu meluk Yesus Bisa gak gitu Bisa Tapi juga bisa yang kedua Judas datang dulu Memeluk Yesus Sebagai tanda ini loh orangnya Lalu setelah Dipeluk Yesus Judas berkata Oh kamu datang untuk itu Temanku Menurut mati Zewanam Kan begitu Lalu setelah Judas pergi Yesus tanya Kamu cari siapa Yesus orang yang terat Baru Yesus jawab Akulah dia Jatuh semua Cari siapa Akulah dia Jadi dimanapun Kita ambil Duruan manapun Sebetulnya tidak ada masalah Kisah ini Yohanes 18 Dengan matis 26 Tidak berbeda Dalam arti Berkontradiksi Memang beda Tapi tidak kontradiksi Nah dengan mengetahui itu Sekarang mari kita Lihat Inti cerita ini Menurut Yohanes Kalau tadi Inti cerita ini Menurut matis 26 Inti ceritanya apa Yesus menggenapi Kitab suci Karena Yesus Dua kali mengatakan Supaya Kenapa yang dikatakan Kitab suci Dua kali Yesus Mengatakannya Itu inti Matius 26 Nah sekarang Inti dari Yohanes 18 Itu apa Nah kalau kita Membaca Inti dari Bagian ini Maka kita bisa Mengatakan begini Intinya Intinya Adalah Yesus Yang tahu Semua yang akan Menimpa dirinya Tahu Karena dia berkali-kali Mengatakan Maju ke depan Yesusnya maju Bukan orangnya yang Mendatangi Yesus Kalau di Matius kan Ceritanya Yesusnya gak tahu Maju atau mundur Gak penting Nah kalau ini Itu Yudasnya datang Memeluh Mencium Yesus Lalu orang ini Datang ke Yesus Kalau Yohanes 18 Yesus Maju Ke depan Seolah-olah Yesus tahu ini Akan segera terjadi Dia mau ditangkapkan Terus Yesus Maju ke depan Jadi pada waktu Rame-rame Yesusnya itu gak takut Ngerti maksud saya Jadi kalau saya Gambarkan Yesusnya itu Bukan gini Rame-rame orang Yesusnya Apa yang bisa Aku lakukan Terus Yesusnya Bukan gini juga Diam Whatever happened Whatever will be Will be Yesus gak menunggu loh Nah kita mencatat Dengan detail Yesusnya maju Penunjukkan apa Puasa Pada waktu Maju Yesus tanya Begini Siapakah yang Kamu cari Jawab mereka Yesus dari Nasaret Katanya kepada Mereka Akulah dia Ayat 6 Ketika ia berkata Kepada mereka Akulah dia Mundurlah mereka Dan jatuh Ketan Jadi Yesusnya maju Tergit Sama yang Masa dia Yesus Apulah dia Langsung mundur Semua jatuh Terus diulangi lagi Oleh Alkitab ini Ketika Yesus Mengatakan Mereka dia jatuh Gitu Nah kalau kita Melihat kata Akulah dia Maka saudara Nanti pulang rumah Baca Injil Yohanes Saudara akan Menemukan Yesus itu Paling sering Berkata Akulah dia Akulah dia Misalnya ya Akulah Terang dunia Akulah Roti hidup Akulah Gembala yang Baik Akulah Pokok Anggur yang Benar Akulah 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 Terus Akulah Ego Emi Di dalam Bahasa Yunanian Jadi Bahasa Yunanian Ego Emi Saya beritahu Supaya kelihatan Pinter aja Nah ego itu sebetulnya Katanya itu Aku Ego Emi itu Aku adalah Jadi kalau digabungkan Ego Emi Yesus itu berkata begini Aku Aku Adalah Dan ini Menurut banyak penafsir Menunjukkan bahwa Yesus adalah YHWH Tuhan Di perjanjian Lama Saudara Inilah pada waktu Musa Melihat semak belukan Tuhan menampakkan diri Di sana Lalu Musa bertanya Siapakah namamu nanti Kalau orang itu tanya Bangsa Israel tanya Bagaimana dengan namamu Lalu Tuhan jawab begini Aku Adalah Aku Kalau dalam bahasa Ibrani Ehyeh I share Ehyeh Aku adalah Aku Dan Yesus itu mengenami itu Makanya Injil Yohanes Berkali-kali menunjukkan Yesus itu sebagai Allah Salah satunya apa Ya ini dengan cara ini Yesus berkata I Am Yesus itu berkuasa Yesus tahu Waktunya akan tiba Yesus maju ke depan Dan Yesus berkata Akulah Dia Dan pada saat Yesus berkata Akulah Dia Yang terjadi adalah Semua mereka Jatuh Mundur Jatuh Ke Tanah Lalu Yesus tanya lagi Siapa yang kamu cari Mereka jawab Yesus orang Nasara Kalau saya jadi Yesus Saya ini kan musim orang Saya jawab Akulah Dia Mereka jatuh Tak tunggu berdiri Tak semua berdiri Kamu cari siapa Yesus orang Nasara Akulah Dia Jatuh lagi Terus Tunggu lagi Berdiri lagi Berdiri terus Saya ulangi Lama-lama saya tanya Siapa yang kamu cari Mesti mereka jawab Terserah Seperti kalau jawab Yesus orang Nasara Akulah Dia Jatuh lagi Terus Tapi Yesus Baik ya Dia tidak musim Jadi cuma setelah Dia membuat orang Itu jatuh Mundur Ke tanah Lalu Ayat 7 Ayat 7 Maka Ia bertanya Pula Siapakah Yang kamu cari Kata mereka Yesus Dari Nasara Ayat 8 Baca sama-sama Jawab Yesus Telah Dukatakan Kepadamu Akulah Dia Jika Aku yang kamu cari Biarkanlah Mereka ini Pergi Jika Aku yang kamu cari Biarkanlah Mereka ini pergi Mereka ini siapa Murid-muridnya Gambarannya Yesus ini Orban Atau bukan Dia tahu Apa yang terjadi Paku datang Dia maju ke depan Terus tanya Aku Lah Dia Jatuh semua Terus dia tanya Ini Aku lah Dia Kalau kamu mau tangkap aku Oke Biarkan mereka ini pergi Yesusnya Bukan Yesus yang Orban Yesusnya adalah Yesus Yang Berku Dia melindungi Murid-muridnya Bener-bener Dia melindungi Dan itu memang Dia sudah katakan Sebelumnya Di pasal 17 Waktu dia berdoa Safaat kepada Bapaknya Yesus berkata Begini Di antara semua Yang memberikan Kepadamu Ya Bapak Tidak ada satupun Yang binasa Kecuali dia Yang ditentukan Untuk binasa Dan kata itu juga Diulangi lagi Oleh Yesus Di tempat ini Yesus berkata Begini Jawab Jawab Yesus Ayat 8 Telah kukatakan Kepadamu Akulah dia Jika aku yang Kamu cari Biarkanlah Mereka ini Pergi Demikian Hendaknya Supaya Kenapa Ferman yang Telah dikatakannya Dari mereka Yang peserahkan Kepadaku Tidak seorang pun Yang kubiarkan Binasa Yesus sudah Mengucapkan itu Di pasal 17 Di dalam doanya Dan Yesus Benar-benar Memegang itu Dia memastikan Di antara Murid-muridnya Tidak ada Yang binasa Dan nanti Kalau saudara Pulang rumah Baca Injil Pelan-pelan Dibaca Saudara akan tahu Beberapa Pasal sebelumnya Yesus itu Berkata kepada Murid-muridnya Bahwa nanti Dia akan ditangkap Tapi Yesus memastikan Bahwa seluruh Kawanan domba Akan baik-baik saja Bukankah Di pasal 10 Yesus adalah Gembala yang baik Amin Gembala yang baik Menyerahkan nyawanya Bagi Gembala-domanya Yesus yang kita lihat ini Bukan Yesus Yang memah Sekali lagi Bukan Yesus Yang memah Bahkan kalau saudara Lihatnya Dimatius 26 Pada waktu Ditangkap Dan Petrus Membunuh Pedangnya Langsung kena Di telinganya Hamba Imam besar Tadi pagi Saya sudah Bahas itu Yang tidak datang Kau satu Coba ya Saya terangkan ulang Sedikit ya Petrus ini Kira-kira Niat membunuh Atau enggak Kalau saudara Punya pedang Kira-kira Yang saudara Bunuh itu siapa Kalau saudara Jadi Petrus ya Gurumu ditangkap Banyak orang Ada di situ Target pertama Saudara Bunuh ya Belum datang Saya ini pernah Di proyok orang Jadi saya itu Pernah melindungi Teman saya Wanita Jadi waktu Saya pulang SMA Bertiga sama teman saya Naik sepeda Satu-satu Terus saya lihat Di depan Cewek-cewek teman saya Itu mengalami Pelajahan seksual Dari orang-orang Yang tinggi-tinggi Gede-gede Gede gitu kan Terus dipegang Punggaknya Di peluk Terus teman saya Tidak mau 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 Satu-satu Berani Tidak mau Tidak mau Tidak mau Berani Langsung ketika Mereka bilang Berani Saya Mayu Sepeda Saya Cepet kan Wah Begitu Dekat Saya Lompat Saya Tidak ada Orangnya Jadi Tidak Tidak mau Tidak mau Tidak mau Terus saya Gertak Orangnya Jadi Saya Pakai Kuda-kuda Kungfu Gitu Saya Dulu ikut Kungfu Ya Cuma Balu Diajain Kuda-kuda Itu Aja Pasang Kuda-kuda Kungfu Terus Saya Gertak Saya Bila Begini Aku Tidak Punya Banyak Waktu Jangan Satu Satu Tiga Langsung Tidak Begitu Saya Gertak Laksung Mereka Salim Noleh Terus Bisa Kungfu Bisa Kungfu Lari Tiga Orang Lari Terus Saya Naik Sepeda Gagak Sangdiri Saya Lewati Kanjang Jalan Jadi Sisi Sininya Sungai Gede Ini Rumah Kaya Orang Kaya Gede Gede Paganya Waktu Saya Santai Naik Sepeda Dari Arah Depan Orang Naik Sepeda Kuluhan Ke Arah Saya Langsung Tahu Waduh Saya Dikeroyok Dia Manggil Pasuk Saya Balik Arah Sama Saja Balik Arah Tetap Ada Sepeda Kuluhan Disitu Jadi Saya Kepung Kurang lebih 50 Orang Kepung Saya Ketua Genjian Datang Saya Segini Dia Tatuanya Ngeriuk Bukanya Tatuanya Macam Kalau Jengken Apa Koknya Binatang Binatang Buas Wah Saya Ngadipin Ketua Genjian Bagaimana Saya Mau Lepas Baju Saya Tato Saya Loh Kiti Dan Dora Emo Jadi Pada Waktu Itu Saya Mencoba Untuk Tenang Jadi Saya Bila Gini Sama Ketua Genjian Kamu Kalau Mau Satu Laman Satu Tak Kasih Lima Menit Kamu Kukol Aku Tidak Balas Cuma Nanyis Kalau Kamu Kena Kasih Wajahku Terus Tanpa Tak Dalam Lima Menit Tapi Kalau Lima Menit Kamu Kena Gantian Aku Balas Kamu Jadi Saya Maju Saya Pakai Tangan Satu Gini Tau Begitu Saya Maju Dia Mundur Terus Saya Maju Dia Mundur Padahal Dia Maju Saya Jangan Bahaya Terakhir Saya Mendengar Dia Berkata Sebu Sebu Wah Saya Sudah Tahu Ini Semua Kan Nyerang Saya Apakah Saya Lari Percuma Lari Tetap Tidak Bisa Lari Daripada Saya Konyol Lari Kalah Saya Tau Gak Yang Saya Lakukan Apa Saya Lihat Anggota Game Yang Paling Penakut Siapa Saya Lihat Ada Satu Orang Paling Penakut Kelihatannya Saya Langsung Lompat Ke Arah Orang Itu Saya Pukul Terus Orang Itu Jadi Dipukul Dari Belak Saya Pukul Orang Terus Tahu Tahu Semua Gelap Dan Ketika Saya Bangun Ternyata Saya Pingsan Di Pinggir Jalan Petrus Bawa pedang Gurunya Ditangkap Ribuan Orang Ada Disitu Kalau Petrus Bener-bener Mau Membela Gurunya Kira-kira Dia Mentarjet Siapa Dia Mentarjet Hamba Imam Besal Dia Tidak Mentara Dan Saudara Tahu Gak Kalau Petrus Ini Berani Menggunakan Pedang Dia Itu Mikil Gak Dia Satu Melawan Segini Banyaknya Saya Yakin Petrus Itu Tidak Seberani Yang Dia Pikirkan Tapi Dia Nekat Karena Gini Yesus Kan Baru Saja Bila Akulah Dia Semua Jatuh Udah Berani Kenapa Nanti Kalau Semua Nyerah Mesti Yesus Belagi Akulah Dia Maju Lagi Akulah Dia Jatuh Terus Jadi Petrus Sebetulnya Tidak Seberapa Beraninya Buktinya Apa Yang Dia Potong Itu Hamba Yang Bisa Berkelahi Bukan Salah Satu Tentara Bukan Dan Pada Waktu Dia Potong Kontroversial Dia Potong Telinga Ada Yang Bila Petrus Tidak Bisa Bertarung Tapi Ada Yang Bila Tebalikannya Petrus Luar Biasa Menggunakan Pedang Sebab Kalau Dia Mau Bunuh Orang Mestikan Target Perut Lebih Gede Apalagi Perut Tentu Maju Kedepan Jadi Mudah Untuk Ditusuk Ini Telinga Itu Mutus Kalau Sampai Kena Telinga Itu Bener Bener Bagus Tadi Saya Ceritain Kumbah Pedang Pendekar Dari Tiongkok Dari Jepang Sama Dari Betawi Lalat Dilepas Wah Yang Dari Tiongkok Langsung Lompat Sayap Sayap Kena Jatuh Lalat Yang Dari Jepang Wah Dia Gini Lalat Dilempat Langsung Terbelas Jelas di dua Lalatnya Mati Kakinya Semua Kena Mati Orang Betawi Lalatnya Belum Dilepas Dia Goyang Goyang Dulu Mesti Biasanya Kalau Menjengkar Indonesia Begitu Lalatnya Dilepas Langsung Lalatnya Malah Lari Kenceng Pergi Terus Orang Bila Aku Kalah Muu Dia Jelasin Tidak Justru Aku Juaranya Sebetulnya Tadi Lalatnya Dijantan Tadi Barusan Tidak Sunat Dia Cepet Cepet Lari Cari Dokter Petrus Ini Kira Ahli Pedang Atau Nggak Ahli Pedang Atau Nggak Nah Terlepas Dari Dia Ahli Pedang Atau Nggak Ketika Petrus Menggunakan Pedang Ucapannya Yesus Itu Di Matius 26 Dengan Diyones 18 Ucapannya Beda Kalau Di Matius 26 Yesus Bila Begini Salukan Pedang Sang Kamu Aku Gak Bisa Minta Sama Untuk Mengirimkan 12 Pasukan Malekat Allah Jadi Yesus Minta Kepada Bapak Jadi Yang Punya Kuasa Siapa Bapak Untuk Mengutus Malekatnya Tapi Di Yohanes 18 Tidak Yesus Menunjukkan Dia Lebih Berkuasa Dari Semua Pasukan Ini Bukan Dengan Cara Minta Malekatnya Dia Cuma Bilang Akulah Dia Semuanya Jatuh Lalu Setelah Petrus Menggunakan Pedang Ini Dia Yang Dikatakan Oleh Yesus Ayat Yang Kesebelas Kata Yesus Kepada Petrus Sarukan Pedangmu Itu Bukankah Aku Harus Minum Cawan Yang Diberikan Bapak Kepadaku Jadi Sekali Lagi Yesus Berkata Dengan Penuh Kuasa Sarukan Pedangmu Kenapa Karena Aku Harus Meminum Cawan Yang Diberikan Bapak Yesus Dia Itu Bukan Korban Yesus Dia Itu Bukan Orang Yang Menderita Sekali Di Dalam Peristiwa Ini Kalau Sudara Saya Tanyain Yang In Control Of The Situation Siapa Di Dalam Peristiwa Yesus Makanya Makanya Yohana Sengaja Di Ayat 1 Sampai Yang 11 Tidak Ada Catatan Mereka Menangkap Yesus Itu Baru Muncul Di Ayat 12 Di Ayat 12 Baru Muncul Maka Pasukan Prajurit Perwiranya Penjaga Penjaga Yang Disuruh Orang Yahudi Menangkap Yesus Dan Membelenggu Dia Jadi Benar-benar Yesus Itu Ditampilkan Sebagai Pribadi Yang Berkuasa Sama Sekali Kalau Saya Bila Ini Bukan Tragedi Because Jesus Was In The Full Control Of The Situation Yesus Yang Kita Yakini Adalah Yesus Yang Berkuasa Tapi Yang Membuat Saya Lebih Kagum Pada Yesus Adalah Walaupun Dia Yesus Yang Sangat Berkuasa Tapi Dia Rela Memberikan Dirinya Ditangkap Dan Dibang Kalau Yesus Mau Menggunakan Kekuasaannya Apa Jadinya Dengan Kita Kalau Yesus Selalu Menggunakan Kekuasaannya Apa Jadinya Dengan Kita Tadi Di Kebaktian Pertama Saya Sudah Mengajarkan Orang Yang Benar-benar Kuat Adalah Orang Yang Memiliki Kekuatan Untuk Mengontrol Kekuatannya Orang Yang Benar-benar Kuat Adalah Orang Yang Kuat Untuk Mengontrol Kekuatannya Kalau Sudara Punya Kekuatan Dan Sudara Pakai Terus Maka Adalah Orang Yang Lemah Engkau Adalah A Weak Slave Of Your Strength Dan Saya Saya Melihat Ada Banyak Orang Seperti Itu Mentang Mentang Punya Duit Yang Banyak Dia Selalu Main Duit Selalu Main Duit Menakukan Orang Dengan Duit Dengan Duit Dan Seterusnya Ini Menunjukkan Bahwa Dia Adalah Orang Yang Lemah Kalau Engkau Punya Kuasa Dan Menekan Orang Terus Menggunakan Kuasamu Untuk Menekan Orang Maka Kau Adalah Orang Yang Lemah Saya Ajarkan Kepada Jemaat Jemaat Saya Yang Saya Kasih Tahu Engkau Memberi Sumbangan Besar Persembahan Besar Ke Beraja Itu Ajar Karena Tuhan Memberi Engkau Yang Besar Kalau Tuhan Kasih Engkau Besar Engkau Kasih Sedikit Itu Ketangan Luar Kalau Tuhan Kasih Engkau Besar Engkau Memberinya Besar Itu Sudah Sewajarnya Jadi Jangan Sampai Kalau Istilah Saya Begini Jangan Sampai Tangan Menaruh Uang Yang Besar Di Kantong Persembahan Tapi Begitu Engkau Lepaskan Uang Engkau Mengambil Kuasa Sebagai Gantinya Jangan Saya Selalu Ingatkan Jemaat Saya Yang Kayak Senen Sampai Sabtu Kamu Sudah Dihormati Orang Waktunya Minggu Kamu Menghormati Orang Lain Yang Dari Senin Sampai Satu Tidak Dihormati Orang Di Tempat Saya Ada Asisten Rumah Nangga Di Tempat Saya Ada Sobat Di Tempat Saya Ada Pengangguran Dia Tidak Bisa Makan Saya Beritahu Orang Orang Miskin Ini Membutuhkan Penghormatan Dari Kita Maka Kita Belajar Saling Menghormati Kalau Selalu Punya Duit Dan Pake Duit Untuk Menekah Orang Maka Orang Yang Lemah Karena Kau Tidak Kuat Untuk Mengontrol Kekuatan Sama Suami Hubungan Dengan Istri Juga Gitu Kadang Suami Pake Tangannya Pake Kekerasannya Untuk Menakut Isteri Saya Pernah Bertemu Dengan Satu Suami Dia Saya Suami Paling Bahagia Di Dunia Istri Saya Tidak Pernah Membatas Saya Dia Punya Ide Saya Tidak Setuju Saya Tidak Bantang Saya Cuma Memberikan Ide Lain Saya Dipukuli Memu Saya Merah Semua Dan Itu Kali Terakhir Saya Tidak Setuju Dengan Dia Makanya Saya Berkata Begini Pernikahan Yang Tanpa Pertengkaran Adalah Penganiayaan Pernikahan Yang Tanpa Pertengkaran Adalah Penganiayaan Kenapa Mesti Salah Satu Korban Karena Pernikahan Yang Sehat Itu Selalu Ada Pertengkaran Perbedaan Pendapat Terus Kalau Tidak Ada Pertentangan Entah Pernikahan Itu Penganiayaan Entah Pernikahan Itu Ketergantungan Yang Tidak Sehat Makanya Satu Ngalah Terus Ngalah Terus Nah Saudara Yang Laki-laki Suami Harus Dengar Saya Ini Juga Senang Berkelah Saya Ini Juga Orang Yang Kasah Tapi Tidak Pernah Satupun Sekalipun Selama Saya Menikah Saya Meletakkan Tangan Saya Untuk Menampar Istri Saya Untuk Mengumpul Istri Di Awal Saya Nikah Saya Berat Setengah Mati Saya Sekolah Teologi Berkelahi Berkali Kali Saya S1 Masuk Baru Masuk Juli Saya September Itu Mau Dikeluarkan Dosen Baru Masuk Kenapa Saya Tahan Sama Ibu Asrama Saya Cerewat Sekal Sampai Akhirnya Saya Taruh Dia Di Ujung Tembok Saya Angkat Kerah Saya Angkat Saya Taruh Begini Terus Saya Beritahu Kamu Ngomong Sekali Lagi Sampai Teman Saya Megang Saya Pukul Kakak Kelas Saya Pertahu Ketauan Dosen Tamu Terus Dimasuk Itu Uangan Ditanya Mau Dapain Atau Lanjut Saya Jawab Lanjut Saya Berkelahi Sama Dosen Saya Berkelahi Mok Pukulan Dipisah Sama Mahasiswa Saya Datangi Rektor Saya Dosen Dosen Saya Gebrak Meja Menang Dolong Mejanya Saya Gak Suka Dengan Dosan Yang Pelin Pelan Saya Tunjung Hidup Hidup Begini Bahkan Saya Ketika S2 Di Amerika Saya Berkelahi Sama Menang Saya Ambil Pisau Saya Perancarkan Di Meja Kamu Mau Satu Pegang Atau Cepet Cepetan Pegang Saya Orang Yang Sangat Teraskan Dulu Tuhan Proses Saya Begitu Benar Benar Susah Saya Ini Menjadi Orang Yang Seperti Sekarang Berdarah Darah Tahan Diri Terus Berat Sekali Sampai Sekarang Puji Tuhan Orang Pukul Saya Seperti Apapun Saya Tidak Kan Balas Yang Penting Jangan Kemana Waktu Saya Meningkah Dengan Istri Saya Saya Marah Sekali Dan Setiap Kali Saya Marah Apa Yang Saya Mungkul Tembok Terus Saya Tidak Pernah Mungkul Istri Saya Diajarin Oleh Mata Saya Jangan Mungkul Manit Jadi Saya Tidak Pernah Mungkul Manit Saya Tidak Pernah Menggunakan Kekuatan Saya Orang Yang Kuat Adalah Orang Yang Bisa Mengontrol Kekuat Dan Kita Melihat Hari Ini Yesus Adalah Pribadi Yang Sangat Kuat Dia Tahu Itu Akan Terjadi Dia Maju Kedepan Dan Ketika Dia Bilang Akulah Dia Semuanya Jatuh Dan Pada Waktu Petrus Berusaha Untuk Membantu Yesus Yesus Tidak Perlu Manggil Malaikat Tidak Ada Itu Yesus Bilang Kepada Petrus Eh Aku Harus Minum Cawan Yang Dari Awal Sampai Akhir Dia Adalah Pribadi Yang Berkuas Maka Tuhan Menantang Kita Apakah Engkau Sedang Muhatir Apakah Engkau Sedang Bingung Cemas Perhatikan Dengan Hidup Kedepan Momen Momen Pasca Yesus Kristus Ini Mau Beritahu Kau Eh Dia Itu Pribadi Yang Berkuasa Ya Yesus Akan Maju Kedepan Untuk Membelang Ketika Engkau Mengalami Kesusahan Yesus Akan Berkata Don't Worry Aku Adalah Dia Yesus Akan Berkata Kepadamu Don't Worry Don't Be Afraid I Begitu Pula Dengan Saudara Yang Suka Main Kekuasaan Suka Main Kekuatan Firman Tuhan Menegur Kita Yesus Seolah Kekata Aku Punya Kuasa Yang Terbesar Tapi Aku Letakkan Untuk Kau Bagaimana Dengan Kau Apakah Kau Mau Meletakkan Kuasamu Demi Tuhan Ini Tantangan Yang Besar Untuk Dan Tuhan Ingin Kita Menjabat Memberikan Respond Terima Tuhan Yesus Terima kasih Untuk Firman Terima Kasih Ya Tuhan Kalau Kami Boleh Sekali Lagi Dilingangkan Bahwa Penangkapan Mu Di Taman Getsamani Engkau Sebetulnya Tidak Sepenuhnya Korban Karena Engkau Mengendalikan Situasi Ini Ini Bukan Peristiwa Kecelakaan Ini Bukan Peristiwa Rencana Yudas Yang Berhasil Direalisasikan Sama Sekali Bukan Engkau Tahu Bahwa Itu Pasti Terjadi Bahkan Engkau Maju Kedepan Menyongsong Bahkan Ketika Engkau Memperkenalkan Dirimu Semua Musuh Jatuh Mundur Terjerembab Ketika Ada Seorang Murid Membantu Engkau Engkau Meyakinkan Bahwa Engkau Halus Meminum Calman Terima Kasih Di Tengah Situasi Yang Begitu Buruk Yang Mencekam Menurut Kukuran Manusia Ternyata Engkau Masih Bisa Berdiri Dan Mengontrol Semuanya Sudah Sepatutnya Kami Juga Menyerahkan Seluruh Kekuatiran Kami Kecemasan Kami Kedalam Tangan Meyakini Bahwa Engkau Juga Mengontrol Segala Sesuatu Bagi Kami Yang Suka Mengandalkan Kekuatan Sendiri Mengandalkan Kekuasaan Kami Untuk Menekan Orang Lain Untuk Membalas Orang Lain Tuhan Terima Kasih Engkau Mengingatkan Kami Untuk Berani Melepaskan Kuasa Demi Kemuliaan Tuhan Kiranya Engkau Subuh Menolong Kami Tolong Hambamu Yang Menyampaikan Tolong Kami Semua Supaya Kami Bisa Menjadi Seperti Di Dalam Kristus Yesus Kami Bersyukur Dan Berdoa Amen Tuhan Mampir Kata